Terima kasih. Tapi kebetulan Ibu Poli lagi ada rapat ya, rapat untuk aplikasi, maka saya minta menggantikan email. Tolong diistimalkan baik-baik, karena nanti itu praktikannya kan dalam sehari harus beras enamnya. Harapannya itu kalian masuk itu tidak blank. Kalian sekiranya tahu apa yang akan kalian gejahkan. Oke, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama, bagaimana kita akan mempelajari pengaruh temperatur terhadap pelarukan doa soiran. Nah, misalnya kita mengambil air ya, kita mau campurkan dengan gula. Kalau dia sukar larut, biasanya itu kita tambahkan, kita panaskan. Sehingga harapannya itu dia lebih mudah larut atau lebih sukar larut kalau dia dipanaskan. Kampuran yang tadi tujuan, kita kira adik. Jadi, kalau dia mula-mula gula dengan air kita campur, harusnya kan dia larut ya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak gulanya itu otomatis dia akan makin mudah larut atau makin sedikit larut. Semakin banyak gulanya kita tambahkan. Semakin sulit larut. Semakin sulit larut. Nah, kalau kita panaskan campuran yang sulit larut itu, kira-kira dia bakalan larut atau tidak larut? Larut. Larut, ya. Jadi, yang kita ketakui ya, umumnya itu kenaikan tempat itu bisa memperbesar kelarutan. Nah, apakah semua larutan itu, apakah kejadian itu berlaku untuk semua larutan? Itu tidak pasti. Ada beberapa campuran, malah ketika kita panaskan dia malah makin tidak bisa larut. Kita bahas. Kemudian, yang kedua, bagaimana caranya menentukan cukup kritis larutan dua zat yang tercampur sebagian? Nah, di sini pertanyaannya. Nah, sebelum kita menentukan, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu cukup kritis. Ya, ada yang tahu yang namanya kritis? Cukup kritis. Nah, misalnya tadi gula dengan air, kita campur ketika jumlah gulanya lebih banyak, itu kan dia tidak bercampur tuh. Kalau kita panaskan, lama-kelamaan dia itu akan bercampur menjadi satu fase. Nah, suhu ketika kalian, suhu ketika kalian memanaskan dan menyebabkan dia bercampur, itu namanya suh kritis. Ya, jadi suh kritis itu kondisi di mana fase-fase itu berada dalam kesetimbangan. Sehingga dia bercampur, ya, memenuhi satu fase. Kemudian, bagaimana caranya membuat kurva atau diagram fase dua zat cair yang dicampur sebagian? Nah, pertanyaannya, sebelum kita menggambar kurva, apa saja yang kita perlukan? Nah, di sini, untuk menggambar kurva adikku, kita cuma membutuhkan data temperatur di mana dia bisa bercampur menjadi satu fase dan komposisi. Sekarang, kita ke teori dulu sedikit, ya, penelitian sedikit. Di sini kan kita bahas kelarutan dua zat yang dicampur sebagian, ya. Kita mulai dari kelarutan. Ada yang masih ingat apa itu kelarutan? Di SMA sudah, ya. Ada yang masih ingat kira-kira kelarutan itu apa? Atau dasarnya larut? Ada yang masih ingat? Halo, materi KSP yang kelas 2 SMA, ya. Nah, apa dasarnya larut? Larut itu dia bercampur, ya. Jadi, kelarutan bisa kita definisikan sebagai Jumlah maksimum zat yang masih dapat larut dalam pelarut. Biasanya satuannya itu mol. Jumlah zat kan untuk satuan MKS-nya itu mol, ya. Dalam pelarut, dalam satu liter pelarut. Jadi, biasanya mol per liter. Sehingga pelarutan itu, ini orang pakai konsentrasi molar. Tapi, bisa juga sih, sebenarnya satuannya bebas, ya. Tergantung kita menggunakan yang mana. Yang jelas, kita tuliskan di akhirnya. Nah, jika kalian mencampurkan antara satuan larut dan satuan larut, dua komponen, itu akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia bisa bercampur sempurna. Yang kedua, dia bercampur sebagian. Atau yang ketiga, dia tidak bercampur sama sekali. Contohnya di sini, yang bercampur sempurna, ya, dalam segala perbandingan, itu air dengan etanol. Nah, ketika rantai karbonnya itu kita tambah panjangkan, dari etanol menjadi butanol, etanol ada berapa, rantai karbonnya? C-nya ada berapa, kalau etanolnya? Dua. Kalau butanol? Empat. Empat. Nah, kenapa kalau kita tambah C-nya, itu dia tidak, apa, kelarutannya makin penjah? Ingat. Karena rantai karbonnya semakin panjang. Ya, kenapa kalau rantai karbon semakin panjang, dia semakin tidak bercampur? Karena kalau rantai karbon itu, dia kan bersifat non-polar, ya. Sedangkan air itu bersifat polar. Di sini terjadi perbedaan seifat kekularan, ya. Like this sort of light. Nah, kalau rantai karbonnya kita tambah panjangkan, contohnya minyak, ya. Minyak, rantai karbonnya minimal 12, ya. Makin panjang, dia malah tidak bercampur. Jadi, dari tiga macam ini, yang kita bahas nanti itu adalah yang bercampur sebagian. Ketika kalian campurkan air dengan butanol, dengan komposisi berbeda, ya. Misalnya airnya lebih banyak, butanolnya lebih sedikit, maka kemungkinan besar akan ada butanol yang terdispresi dalam air. Ya, tetapi, tetap ada yang tidak bercampur semua. Demikian halnya jika saya bani, butanolnya lebih banyak, airnya lebih sedikit. Itu bakalan ada air yang terdispresi dalam butanol. Nah, kondisi ini akan kita nanti buatkan bagaimana caranya kita menggambarkan kondisi, apa, diagram falso untuk dua saat ini yang tidak bercampur. Nah, kita akan klasifikasikan, dasarkan kelarutan pasangan carian yang bercampur sebagian, itu terdapat tiga macam campuran, ya. Ini yang namanya temperatur pelarutan kritis atau kritis yang tadi. Ada yang namanya campuran dengan temperatur pelarutan kritis maksimal, ada yang namanya temperatur dengan pelarutan, campuran dengan temperatur pelarutan kritis minimal, ada juga yang temperatur pelarutan kritisnya maksimal dan minimal. Yang bagaimana itu? Kita lihat, ya. Di sini saya ambil yang pertama, ya. Untuk nitrobensin, ya. Untuk nitrobensin dalam air, ini dia punya, campuran nitrobensin, ya. Dia punya temperatur pelarutan kritis maksimum. Artinya apa? Artinya, ketika, ini suhu kritisnya, dia berada di atas. Artinya, ketika kalian panaskan melewati suhu kritis, ini dia akan berada dalam satu fase. Berapapun komposisinya, dia satu fase. Selama dia berada di atas suhu kritis maksimum. Oke, ini yang namanya P, artinya itu dia satu fase. Ingat yang namanya fase, adik? Ingat apa yang disebut dengan fase? Wujudnya, ya, Bu. Ya, banyak orang menganggap fase itu wujud, tapi sebenarnya juga seperti itu. Kalau misalnya kita bilang begini, air dengan minyak, itu wujudnya cair, ya. Tapi air sama minyak itu belum fase, bukan satu fase. Jadi, kalau dikatakan fase, itu kondisi di mana dia mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama. Berada dalam, ini ya, dalam keadaan yang seragam. Tidak bisa didedakan. Oke? Sedangkan, ketika dia komposisinya ada di sekitar sini, ini ya, ini berada dalam dua fase. Jadi, di sini kelihatan ya, ini dilakukan pada tekanan tetap. Ini kita lihat, bahwa di atas titik kritis maksimum, berarti, misalnya di sini, misalnya di sini titik kritis maksimum itu 293 Kelvin. Artinya, kalau kamu panaskan di atas 20 derajat Celsius, 21 derajat, berapapun perbandingannya, dia satu fase. Dia pasti di campur sempurna. Ya? Tetapi, jika kamu panaskan di bawah dari titik kritisnya, misalnya di sini kita ambil 280 Kelvin-nya. Nah, dia bisa berada dalam satu fase dengan syarat komposisi airnya mungkin segini, ya. Atau netrobenzennya dia ada di sekitar sebelah kanan. Jadi, dia tidak boleh melewati yang namanya jaris hubungan. Ya? Paham, sampai di sini. Nah, ada juga yang namanya campuran dengan temperatur kritis minimum. Nah, kalau tadi maksimum, temperatur kritisnya di atas. Kalau minimum, temperatur kritisnya di bawah. Ya? Artinya apa? Dia bisa berada dalam satu fase jika sunnya diturunkan. Untuk glukosa, contoh yang tadi gula, ya, otomatis dia menggunakan diagram fase yang tipe satu. Ya? Dia punya temperatur kritis maksimum. Kalau yang di sini, kita ambil contohnya 3-ethyl-amina, dia itu malah punya temperatur kritis minimum. Nah, jadi, kalau kita membuat dia di dua fase, apa, satu fase, dia harus di bawah titik-titiknya. Oke? Nah, ini komposisi air dengan 3-ethyl-amina, ya. Nah, yang unik adalah ketika dia punya campuran pelarutan kritis, itu maksimum dan minimum. Ini contohnya campuran air dari nikotin. Jadi, dia bisa berada dalam satu fase jika berada di bawah. Ini 61 keltin, eh, 61 derajat Celsius dan 210 derajat Celsius. Di antara itu, dia bisa dua fase. Taham sama seperti ini? Taham ya? Ini baru percobaan 3, masih ada 3 percobaan. Nah, jadi, kalian sudah tahu pengaruh suhu, ya. Pengaruh suhu terhadap, terhadap pelarutan itu tergantung dari sifat satu-sifat itu sendiri. Kemudian, kalian juga sudah tahu bagaimana cara menentukan titik-titik. Titik-titik itu ditentukan ketika dia bercampur homogen. Dia membentuk satu fase. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggambar? Kalau kita mau menggambar diagram fasa untuk sistem bau komponen, kita butuh data temperatur dan konsentrasi, ya. Di sini, konsentrasinya bisa satuan praksi mole, bisa praksi berat, bisa praksi volume. Ya. Terus, saya tidak mau pakai yang mana. Kalau di buku-buku diktat, umumnya dia pakai praksi mole. Tapi di sini, mungkin kita pakai praksi berat. Oke. Untuk menggambar diagram fasa, itu minimal kita butuh tiga titik. Yang pertama, titik yang berada di bawah titik kritis maksimum, titik kritis, ada titik yang berada setelah titik kritis maksimum. Ya. Minimal tiga titik. Semakin banyak titiknya, semakin banyak titik yang kalian quote, kan itu bakalan makin jelas, ininya titik kritis maksimum atau minimum. Ya. Untuk percobaan nanti, sepertinya kita cuma coba berat ya, 10 kayaknya. Ya. Karena ketiga batasan waktu ya, kita cuma coba 10. Nanti kita ambil campuran air dan kitanol. Oke. Bisa ya. Nanti yang kita hitung konsentrasinya menggunakan praksi berat. Nah. Percobaannya, itu judulnya pelarutan dua cairan yang saling bercampur sebagian. Tujuannya ini ya, menentukan tempat topik keselarutan dan untuk membuat diagram pasak. Berarti nanti kalian harus bisa ini. Buat. Oke. Nah. Untuk cara kerjanya, di sini sederhana ya. Kalian ambil, ini kita butuh pemanas, ini kita butuh wadah, ini bisa diisi es ya, bisa, jangan dulu, terserah nanti tergantung, tergantung ininya, apa, tergantung kita mau sumnya sampai berapa. Kalian masukkan 30 ml air ke dalam tabung rekses besar, kemudian kalian tambahkan sejumlah butanol. Semoga saya lihat ya, berapa data yang dipakai. Oh, ya kita mulai dari 2,4. Kita cuma ambil 7 volume ya. Nah, di sini untuk pertama, kita ambil di sini air ke dalam tabung rekses besar, 30 ml, kemudian kalian masukkan menggunakan buret ya, atau pipet skala, itu sebanyak 2,4 ml utanol. Nah, ketika kalian campurkan, masukkan ke sini, otomatis dia menghasilkan campuran terus, karena dia memang tidak bercampur homogen. Setelah kalian campurkan, kita kan mau mengetahui titik-titiknya, kapan dia bercampur homogen. Makanya, campuran ini kita panaskan sampai jernih. kalau dia sudah jernih, ini artinya kan dia sudah menghasilkan satu prosa ya. Nah, ini suhunya dicatat. Nah, ketika sudah dicatat suhunya, kemudian campurannya kalian diinginkan sampai dia perlu kembali. Nanti suhu ketika dia mulai perlu kembali, itu dicatat. Percobaan ini diulangi dengan volume yang berbeda. Jadi, tadi semula buta nolnya cuma 2,4 ml, selanjutnya kita tambahkan 0,1 ml, 0,1 ml ya. Jadi, datanya cuma seperti ini. Data buta nol volume 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Saya bilang tadi, semakin banyak titik atau volume campuran yang kita gunakan, itu datanya akan semakin bagus. Cuma, karena kita dibatasi waktu ya, ya, dalam sehari kalian harus beres 6 percobaan, makanya kita ambil perwakilan saja. kenapa volume-nya sedikit, supaya sunnya tidak terlalu jauh, supaya tidak terlalu lama. Oke, bisa ya? Bisa dibayangkan sampai di sini, dek? Oke, lanjut ya. Datanya cuma ada data volume buta nol dan data volume air serta suhu. Ya, suhu ketika dia kerum menjadi jernih, artinya dia membentuk satu fase dan kembali menjadi dua fase. nah, sekarang pengelolaan datanya, kita, kita kan mau merubah konsentrasi dalam bentuk presentasi berat. Ya, sedangkan tadi yang kita ukur adalah volume buta nol dan volume air. Nah, kalau begitu, kita mau merubah ukuran volume zat menjadi berat. Data apa yang kita butuhkan? Merubah volume menjadi berat. Pemasak ya, yang benar nih. data apa yang kita butuhkan? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kurni ya. Data apa yang dibutuhkan untuk merubah data volume ini berat? Masa jenis. Masa jenis. Saya. Masa jenis ya. Jadi, pada percobaan ini, kita butuh mengukur masa jenis dengan menggunakan teknometer. Ya, sederhana ya. Menggunakan pignometer itu. Pignometer dalam kondisi bersih. Tidak boleh dipegang pakai tangan pelanjang, pakai kos tangannya. Pimbang berat kosong, masukkan sampel yang mau dikur masa jenisnya. Ditutup, dilap, dipimbang kembali. Nanti masa jenisnya dicari dari selisih masa dibagi volume pigno. Nah, hasilnya, kalian kalikan dengan volume masing-masing. untuk butanol 2,4 mili berapa masanya ya. Butanol 2,5 mili berapa masanya. Bisa? Nah, selanjutnya, kita kan mau mencari persentasi berat dari masing-masing butanol. Selanjutnya, kita mau merubah berat menjadi persen berat. Caranya bagaimana? Apa itu artinya persen? Ada yang tahu apa artinya persen? Per seratus. Per seratus. Nah, yang tadi di dalam campurannya kita apa dengan apa? Air apa? Air dengan butanol. Untuk campuran yang ini, ini. Untuk yang di sini, kalian kan bisa cari masanya di sini, masa butanol pertama. Ya, NG1. Nah, di sini kalian bisa cari juga masa air 1. Kalau volume airnya sama, berarti masanya semua sama. Iya kan? Jadi, kalian cari kan? Jadi, persen masa butanol, persen B1 sama dengan masa B1 dibagi masa total. Bisa? Dikali seratus persen. Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Harusnya bisa lah ya. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan data persen beratnya, maka kalian plotkan temperatur terhadap persen berat. Jadi, begini ini nanti datanya. Oke. Di sumbu X itu persentase berat, kita nol, di sumbu Y itu temperatur. nanti kalian cek, kalian dari data ini kalian buat grafiknya. Ada dua grafik nanti, kalau ada waktu ya. Yang kita butuhkan adalah yang suhu kemanasan, yang paling utama ini. Kalian plotkan suhu ketika dia mulai menjadi satu fase terhadap persen berat ketanol. Nanti kalian cari apakah kritik-kritiknya itu di atas atau di bawah. semoga dapat dari komposisi yang ada. Jangan sampai dia garis lurus, seperti kan kalau garisnya garis lurus, belum kelihatan titik-kritiknya. Ya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?